Halo Bintengah, jumpa lagi dengan Bintengah Semoga hari ini kita tetap diberkati Kita tetap di jokan dan segera coba Apapun yang tidak kita inginkan Amin, maju-maju Horus buat kita semua, sahabat Bintengah hari ini Bintengah mau Undangan ya acara Agikahnya Azam, jadi ikuti perjalanan Kita ya, cuman masih ada acara itu Masih ada dengar ya itu acara khusus Buat kaum laki-laki Nanti siap itu baru Kaum perempuan yang kesana ya Jadi ikuti perjalanan Bintengah Dan ibu-ibu sekampung ya Ini Mertua dengan bunda Japeran juga masih menunggu Kami golek-golek dulu Mami katanya Gak mau dikasih Kasur pun gak mau, panas katanya Itu ibu-ibu sudah banyak yang ngantri Very good Tengok dia Cara intinya ya Nah ini sudah mulai Dihidangkan seperti itu ya Semalam kita masih persiapan Ini acara intinya Sudah mulai Jadi disini kita undangannya Seperti pakai tampah seperti itu ya Sudah ada tampah Tampah Pakai talam Pakai talam Nanti Ini 80% Semua bersukubu disini ya Itu dia Itu nanti pakai talam ya Kita nanti makan itu pakai talam Satu talam itu ukurannya untuk Dua sampai tiga orang Seperti itu ya Sama kita Semua Ini acara yang tertip ya Ini baru selesai acara Akikahnya ya Itu adik Bik Tengah ya Susi Susanti Dia cantik sekali Komak Tamrin Dan intinya ya Ini ada Nita Ini dia Coba nit Coba nit Coba pakai bahasa Bugis nit Titip salam ya Buat semua sahabat Yang bersukubu Bugis Sahabat Bik Tengah Dimanapun berada Itu dia azam ya Ini yang buat acara Tapi sepertinya tepar ya Sahabat Bik Tengah Mungkin kecapean Karena terlalu padat Penduduk disini Tadi dia agak panas Sampai di belakang sana Semua orang kepanasan Karena memang padat Ini Nita ya Anaknya yang sedang diakikah Ini kita Masak Ini dia makanannya Ini lagi Sampai di tengah Angkat Gotong-gotong Ke belakang Sampai sana Seperti itu ya Agak silau ya Karena ada pintu disana Nah ini acaranya Untuk khusus Untuk bapak-bapak ya Ada Imei Ada yang ingat Imei Yang bikin kue Ada Mama Ipit juga Ini tetangga di tengah Semua ini Imei lagi cari jodoh ya Sahabat May Sahabat-sahabat pakai bahasa Melayu May Malu dia Ada yang kepanasan Ada yang kepanasan Mama Rizky Kepanasan Mama Rizky Tidak Tidak Ada yang kepanasan Kalau di situ Haruskan Tidak 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 setelah tadi acara kondangan Akikahnya Azam pulang dari sana mau langsung berkebun karena cuaca juga bagus untuk tanam karena tadi turun hujan jadi ini bibit jahe kita sudah bertunas ini jahe dari Maminayan Pemili yang kita bawa dari Medan sudah bertunas jadi ini dia mau langsung tanam tapi ini ada juga sahabat bitengah tanya ya bagaimana caranya tanam jahe agar tidak kena penyakit atau buahnya banyak tumbuh subur bitengah ini tips ini sudah kita pernah praktekkan langsung pas tanam kalau sahabat bitengah ingat kita bitengah dengan mak mertua pas di kubuk tanam jahe jadi kita pakai antrakol kita tuang sedikit antrakol yang sudah diisi air seperti ini kita tuang ke dalam agak-agak lah kira-kira seperti ini dia banyaknya atau kurang lebih 2 sendok makan penuh kita aduk kita aduk antrakol ini dia aktif juga ya jadi oke undangan kita langsung berkebun lagi ya ini sudah mencair semua antrakolnya ya jadi kita ambillah jahe yang sudah kita semai sudah bagus dia terima kasih Kegah seperti ini dia yas universitasnya ini kita potong seperti ini ya ini ada tunasnya ada ya bisa dilihat ini ada tunasnya nah ini bekas kita potong tadi nih kita seperti ini ya ini kita sudah sediakan ember untuk tempat bibit kita kita masukkan seperti ini kita rendam kita masukkan ke ember ya seperti mau buat pisang goreng aja ya sampai di tengah jadi kenapa harus kita potong karena kalau kita potong dia bisa kita dapat jadi beberapa tunas ya atau beberapa pokok seperti itu tapi jangan sempat tunasnya ikut terpotong ya ini dijamin ya dijamin dia tidak akan busuk dan tumbuh subur karena jahe merah pas digubuk dulu kita buat seperti ini subur dia tumbuhnya pas di tengah bibitkan inilah langsung kita tanam ya kalau ini masuk di tengah tadi kita ambil tanah dari kotoran sapi atau ayam seperti itu ya jadi setelah kita serak seperti itu tidak bisa langsung kita tanam usahakan minimal satu atau dua kali kena hujan agar dia dingin ya ini sudah ada beberapa kali kena hujan jadi di tengah mau langsung tanam tandangnya juga sudah dingin itu terlalu kurang dalam ya masih terlalu akarnya usahakan dia tunasnya ini jangan disempat patah atau bengkok seperti itu ya agar bagus kalau jahe jangan terlalu jauh jaraknya ya terlalu jauh jaraknya ya jangan lupa jauh jaraknya ya jadi sudah selesai ditanam ke tanah ya Semoga nanti jahe kita tumbuh dengan subur dan buahnya banyak sekali itu dia sudah selesai Nah semoga tips dari tengah bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan satu di tengah ya cara menanam jahe ini tipsnya sangat simpel juga dan di tengah sudah pernah perhatikan juga di kebun dan hasilnya memuaskan ya pas lebih dengan mak mertua tanam jahe merah di sini cabai yang sudah kita tanam pun sudah tumbuh-subuh sudah kuat ya ini dia sudah mulai hijau ya ini dia ini juga semalam ini semalam empat tengah tanam bawang pre ini sudah berapa udah ada tiga harilah sudah mulai ada tunasa bawang pre-nya dunia sudah mulai sudah mulai kuat ini juga ada bawang pre-nya macam-macam ya ini lebih tengah mau cuci piring bekas-bekas air cuci piring asal jangan ikut nasi di tengah tuang kemari ya jadi dia tumbuh subur semoga nantilah bagus ya sepi tengah jadi sudah selesai semua abis tengah mau beberes rumah lah mau masak mungkin sampai di sini dulu terima kasih sudah mengikuti video kita tetap dukung di tengah dan petengah ya ingat tetap nikmati jalani hidup dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita tetap bersyukur dalam segala hal dan jangan pernah membandingkan hidup kita dengan orang lain karena itu hanya akan membuat kita semakin terpuruk tetap semangat menjalani hari-hari kita maju aja hara sampai jumpa sampai di tengah